Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun akan merekrut 575 pengawas TPS atau PTPS Pemilu 2024 pada Januari mendatang. Jumlah itu disesuaikan dengan TPS reguler di Kota Madiun, hingga kini Bawaslu Kota Madiun masih menunggu petunjuk teknis atau juknis rekrutmen PTPS. Dalam koordinasi bersama jajaran pengawas kelurahan hingga kecamatan ini, Bawaslu Kota Madiun akan membutuhkan sebanyak 575 pengawas TPS. Rakor ini bagian dari tahapan sosialisasi dikarenakan petunjuk teknis atau juknis terkait pembentukan pengawas TPS masih berada di dalam proses finalisasi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Madiun, Noferi Wahyuidayat mengatakan, tugas pengawas TPS mulai mengawal pendistribusian kotak suara dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK ke TPS hingga proses penghitungan suara. Selain itu juga mencatat jika ada dugaan pelanggaran oleh KPPS di TPS tersebut. Persyaratan menjadi pengawas TPS hampir sama seperti perekrutan KPPS pemilu oleh KPU, seperti pendidikan minimal SLTA, serta tidak menjadi anggota partai politik atau parpal. Untuk TPS itu kan ada 575, itu yang di luar, yang di lokasi khusus, di lokasi khusus itu kan ada 9 TPS. Jadi ke depannya kita akan menemukan pengawas TPS sebanyak 575. Jadi di tiap TPS nanti kita tempatkan pengawas TPS satu orang. Hanya tidak kalah pentingnya, terutama dan juga yang pernah mempunyai pengalaman dalam bidang pemilu. Karena ke depannya kan tantangan yang berat, jadi yang kita harapkan pengawas TPS itu betul-betul berhasil dengan baik, mempunyai identitas dan tidak mulai penasaran yang berat-benar. Pendaftaran pengawas TPS akan diumumkan di setiap durahan, bahwa seluruh berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan pesta demokrasi nantinya.